Kita lanjut lagi materi selanjutnya, 10.2, jalur independensi dari integral garis. Dan ini dibahas juga 10.2-nya hanya sebagian. Kita ingin mencari tahu dalam kondisi apa di beberapa domain, sebuah integral garis mengambil nilai yang sama dan tidak memperhatikan jalur integrasi apa yang diambil dalam domain itu. Seperti sebelumnya, kita pertimbangkan integral garis adalah fr.dr. Kalau dot, berarti kan hanya mengalihkan dengan bagian yang sama, misalnya X dengan X, bagian sumbu aksis X-nya. Dan penghubungnya adalah tambah. Untuk antara X dengan X, langsung ditambah Y dengan Y, komponen Y dan Y, lalu komponen Z dengan Z. Lalu di sini, integral garis pada persamaan satu dinyatakan adalah jalur independen dalam domain D dan ruang. Jika untuk setiap sepasang titik akhir A, B di domain D pada persamaan satu memiliki nilai yang sama untuk semua jalur di D itu sendiri. Yang dimulai dari A dan berakhir pada B. Jadi, titik awalnya A, dia bisa lewat sini, bisa lewat dari sini, bisa lewat dari sini, bisa lewat dari sini. Jadi, titik akhirnya adalah B. Jadi, ada beberapa kemungkinan, dan kemungkinan itu dikatakan domain D. Jalur independensi itu penting, misalnya dalam mekanika itu mungkin berarti bahwa kita harus melakukan sejumlah pekerjaan yang sama terlepas dari jalur ke puncaknya, baik itu pendek maupun curang, panjang atau lembut. Dan mungkin berarti bahwa dalam melepaskan pegas elastis itu kembali pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangannya. Tidak semua gaya dalam tipe ini, pikirnya seperti kita berenang di sebuah kolam besar, di mana air berputar seperti di pusaran air. Kita akan menindaklanjuti dengan tiga ide tentang jalan independensi, dan kita akan melihat jalan independensi itu dalam persamaan satu yang di atas tadi. Dalam domain D berlaku jika hanya jika, teorema 1, F adalah gradien, di mana gradien F adalah turunan dari fungsi dari F yang seperti telah dijelaskan di seksion 9.7. Lalu, teorema 2 adalah integrasi di sekitar kurva tertutup C dalam D selalu memberikan nilai 0. Lalu, teorema 3 adalah kelengkuan F sama dengan 0, asalkan D hanya terhubung, sebagaimana didefinisikan berikut. Apakah Anda melihat teorema ini dapat membantu dalam memahami contoh dan contoh tandingan yang baru saja disebutkan? Mari kita mulai diskusi dengan kriteria yang lebih praktis melalui bagi jalur independensi. Jalur independensi Sebuah integral garis pada persamaan satu dengan F1, F2, F3 secara kontinu dalam domain D dalam ruang adalah jalur independen dalam D. Jika dan hanya jika F adalah F1, F2, F3 merupakan sebuah membuangkan gradien dari beberapa fungsi F dalam D. F adalah gradien F di mana F1, daerah F1 itu adalah do F per do X. Artinya, turunkan bersama F dengan terhadap X. Lalu, F2 adalah do F terhadap do Y. Lalu, F3 adalah do F terhadap do Z. Jadi, ini maksudnya turunan parsial ya do ini ya. Jadi, daerah F1 itu ada terhadap X, F2 terhadap Y, dan F3 terhadap Z. Lalu, buktinya kita berasumsi bahwa persamaan dua itu berlaku untuk beberapa fungsi F dalam D dan menunjukkan bahwa ini menyiratkan jalur independensi. Misalkan C adalah jalur apapun di D, dari titik A ke titik B dalam D, diberikan R adalah XT, YT, ZT dengan batas A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Lalu, dari persamaan dua itu ada aturan rantai di seksion 9.6, di mana persamaan tiga yang diturunkan itu adalah bagian akhir. Sehingga kita mendapatkan seperti ini, bahwa tadi kan kita bergerak dari A ke B, fungsi B dikurangi fungsi A setelah melewati jalur ini. Intinya mah, kita turunkan dulu persamaan F1, F2, F3 itu menurut ini X, ini Y, ini Z, setelah selesai dapat kondisi batas, ya kondisi batas akhir dikurangkan dengan kondisi batas bawah, ini seperti ini. Sehingga akhirnya adalah FB dikurangkan dengan FA. Bukti lebih rumit dari kebalikannya, bahwa independensi menyiratkan persamaan dua untuk beberapa F diberikan pada appendix 4. Bisa dibuka ya di appendix 4-nya ya. Lalu formula terakhir di bagian A itu dari bukti, ya, ini ada di example 1 ya, halaman 421 yang tadi kita bahas ya, FB dikurang FA. Nanti ada latihan soal di sini nih, yang akan menjelaskan ke sini. Nah, formula terakhir di bagian A dari bukti adalah analog dari rumus biasa untuk integrator itu dalam kalkulus, seperti ini, yang tadi juga ya, GB kurang GA. Kalau G aksennya ya, adalah turunan dari GX itu sendiri. Formula 3 harus diterapkan setiap kali di integral garis, tidak tergantung pada jalur. Teori potensial berkaitan dengan diskusi kita saat ini, jika kita mengingat pada urayan di seksion 9.7, bahwa ketika F adalah gradient F, lalu F disebut potensial F besar. Dengan demikian, integral pada persamaan 1 tidak tergantung pada jalur dalam D, jika dan hanya jika F adalah gradient potensial dalam D itu sendiri. Ini contoh satunya ya, bisa kita cek, ini jalur independen, tunjukkan bahwa integral FR.dr. Di sini diberikan persamaan 2XDX, 2YDY, 4ZDZ adalah jalur independen. Jika dalam berbagai domain dalam ruang dan temukan nilainya ketika integrasinya 0,0,0 dan B-nya 222,2. Di sini penyelesaiannya, F besar adalah 2X, 2Y, 4Z ya, di mana gradientnya itu, berarti kan kita integralkan ya, 2X diintegralkan itu kan berarti X kuadrat. 2Y kita integralkan berarti Y kuadrat, 4Z kita integralkan 2Z kuadrat, karena DOE per DOX adalah 2Y. Lalu F2-nya, DOE per DOZ adalah 4Z, itu adalah F3-nya. Karena itu, integral tidak tergantung pada jalur, seperti yang menurut teorema 1-3 yang memberikan bahwa FB dikurangkan FA, yaitu dari kondisi batas 222 dikurang dengan kondisi batas 0,0,0,0, hasilnya 16. Nah, sekarang kita ceritakan bagaimana mendapatkan angka itu. Di sini sudah ketahuan ya, ada 2X DX, 2Y DY, 4Z, DZ, kita integralkan terhadap DX, ini kita integralkan terhadap DY, kita integralkan terhadap DZ. Sehingga ini adalah 2X integralkan terhadap X, berarti X kuadrat, sedangkan 2Y diintegralkan terhadap Y, berarti Y kuadrat, 4Z diintegralkan terhadap Z, berarti 2Z kuadrat. Nah, setelah itu, ini kan sudah dapat nih ya, nah, DOF per DOX adalah daerah 2X sendiri, itu adalah F1. DOF per DOY itu 2Y, itu adalah F2. Sedangkan DOF per DOZ adalah 4Z sendiri, yang dikatakan F3. Nah, setelah mendapatkan ini yang kita integralkan tadi, kita tinggal masukin kondisi batas. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat. Nah, kondisi batas yang terakhir itu 2,2,2, berarti X-nya 2, Y2, sini Z, 2, maka sini X kuadrat adalah 2 kuadrat, Y ini adalah 2 kuadrat, Z ini 2 kali 2 kuadrat. Terus dikurang dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z kuadrat, yang kondisinya adalah 0, 0, 0. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi, X kuadrat ya masukkan X-nya 0, Y kuadrat masukkan Y-nya 0, 2Z kuadrat berarti Z-nya 0. Sehingga di sini kan 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Sedangkan dari sini yang kalau dikuadratkan jadi 0 semua, sehingga dapatkan 16 ya. Nah, terus di bawahnya sini nih, jika Anda ingin memeriksa ini, gunakan jalur yang paling aman, di mana CR adalah T, 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 0, kurang dari T, kurang dari sama dengan 2, di mana FRT adalah 2T, 2T, 4T, sehingga FRT dikalikan R aksen adalah 2T, 2T, 4T, sama dengan 8T. Ini pakai jalan yang lain ya, kalau mau pakai jalur yang lebih aman, dengan integrasi 0 hingga 2, dengan memberikan hasil yang sama sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh 2, yaitu jalur independen yang penentuan potensial. Evaluasi integral dari I sama dengan integral 3X kuadrat DX, 2YZ, DY, Y kuadrat DZ. Melalui penampilan bahwa F mempunyai sebuah potensial dan penerapannya menggunakan persamaan 3. Maka penyesaiannya adalah 3X kuadrat DX, 2YZ, DY, Y kuadrat DZ. Ini kan DX ya, kita integralkan terhadap X, berarti kan X maha 3. Lalu di sini DY, ketika kita mengintegralkan, khusus untuk di eksempel 2 ini ya, saya juga ada hal keanehan ya sebenarnya. Cuma saya mencoba memahami dulu. 3X kuadrat DE, kalau diintegralkan kan ada X-nya ya, jadi X maha 3. Sedangkan DY, sini ada unsur Y-nya, berarti kan dia Y kuadrat Z. Sedangkan DZ, kalau diintegralkan di sini, seharusnya kan Y kuadrat Z ya. Namun ternyata, karena ini tidak memiliki unsur Z ketika diintegralkan, itu dianggap 0 di sini. Jadi penjelasan sini setelah saya pahami, yang ini ya. 3X kuadrat, sini jadinya 3X pangkat 3 ditambah fungsi G yang memuat variable Y dan Z. Nah ini yang kedua, 2YZ. Sehingga di sini 2YZ hasilnya adalah Y kuadrat Z ditambah fungsi H yang memuat variable Z. Nah dengan harapan di sini nih, ini kan HZ ya sebenarnya, yang mempunyai variable Z. Karena di sini tidak ada variable Z, dianggap 0. Jadi ketika kita mengintegralkan persamaan 3X kuadrat DE, 2YZ, DY, Y kuadrat DZ, kita harus memiliki urutan. Sini F1, F2, F3. Ini diintegralkan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Nah ketika di sini kita lihat, 3X kuadrat diintegralkan dengan X pangkat 3. Dan ditambah dengan G, fungsi G yang memuat variable Y dan Z. Yang selanjutnya adalah 2YZ ya. 2YZ ini adalah F2, yang ketika diintegralkan memang ada muatan, ada variable Y. Sehingga ini dapat diintegralkan yaitu Y kuadrat Z. Dan lanjutannya adalah Y kuadrat Z ditambah HZ. Di mana HZ itu adalah fungsi F3, yaitu Y kuadrat. Dan ini tidak memiliki unsur Z, sehingga di sini dianggap 0 sama dia. Ini yang saya telah ah ya. Jadi di sini untuk F3-nya tidak bisa diintegralkan karena tidak memuat variable Z. Padahal sebenarnya kalau kita mengintegralkan secara biasa, itu bisa Y kuadrat DZ ya. Kalau diintegralkan ya jadi Y kuadrat Z. Tapi di sini tidak dianggap. Jadi dianggapnya jawabannya hanyalah integral dari persamaan. Dari integral Y adalah X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z ya. Bukan Y pangkat 3Z ya. Y kuadrat Z. Oke, di sini. Setelah itu. Karena kalau misal, maaf, saya ulang lagi ya. Kalau kamu terus nekat ya, bahasanya ya. Terus menjalankan bahwa ini bisa diintegralkan yaitu Y kuadrat Z. Saya sudah coba di sini. Ini integralnya adalah X pangkat 3. Ini integralnya adalah Y kuadrat Z. Ini integralnya adalah Y kuadrat Z. Tinggal saya masukin aja persamaan ini dengan angka 1, min 1, dan 7. Dikurang dengan X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Begitu dimasukkan hasilnya 11. Ternyata bukan ini seperti yang dimaksud dari contoh soal ini. Setelah menelayang sini bahwa karena F3 ini tidak memuat konten variable Z, maka ini dianggap tidak ada 0 sama dia. Karena diturunkan juga 0 itu dianggap seperti itu sama dia ya. Jadi, X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z. Saya nggak tahu ini bisa dikatakan tipu atau tidak ya. Tapi begitu saya coba jawab, persamaan yang oke adalah X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z. Kalaupun di sini ada Y pangkat 3, Z dicobakan, min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Harusnya di sini jawabannya negatif. Ini ya. Jadi, saya menduga ini adalah salah tulis ya. Seharusnya persamanya adalah X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z. Nah, ketika kita sudah dapat ini, silakan masukkan kondisi batasnya, yaitu 1 min 1 7 dikurang dengan kondisi batas 0, 1, 2. Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z berarti kan ini ya, 1 pangkat 3 ditambah min 1 dikuadratkan dikalikan 7. Dikurang 0 dipangkat 3 kan ditambah 1 dipangkat 2 kalikan 2. 1 pangkat 3 yaitu 1, min 1 pangkat 2 adalah 1 kalikan 7 berarti 7. 0 pangkat 3 berarti 0. 1 pangkat 2 yaitu 1 dikalikan 2 ya, 2. Jadi, 1 tambah 7 dikurang 0 dikurang 2. Ini 1 tambah 7 kan 8 kurang 2 berarti 6. Berarti secara nggak langsung persamaan ini bukan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 Z. Seharusnya adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 Z. Lanjut, di path independent and integration around closed curves itu tidak dibahas ya, karena tidak ada di dalam sini. Lalu, ini juga extracted of different forms, itu juga nggak ada, nggak dijelaskan. Lalu, masuk ke problem 2 ya. 3 strip 9 itu latihan ya. Lalu juga 3 strip 19 itu juga latihan. Tapi belum saya jelaskan ya bagian-bagian mana yang harusnya jadi yang dikerjakan yang mana. Nah, nanti saya akan buatkan dulu stimulan dulu untuk soal-soal yang dikerjakan agar kamu tidak bingung kayak seperti di 9.10 waktu itu ya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke, itu dulu ya. Nanti kita lanjut di 9.3. Terima kasih. Terima kasih.